Apung duku, I love you! Langit selaksa biru dan indah, awan berarak mengikuti sang angin. Di sana, terhampar potongan surga terlukis dalam ranah keindahan. Saya sudah dapat bab! Wah, oh malu! Bermain di hamparan gurun pasir. Cantai banget, aduh! Menikmati keindahan pantai sayang helang. Hingga bermain di ayat kunjung gagapati. Inilah Indonesiaku, hamparan keindahan yang menghiasi tanah airku. Bersama gue, Claudia Darah. Dan gue Kamal Hafid, inilah... Tadak! Tadak, Ipdata! Terima kasih. Angin membawa kami pada keunikan Kampung Dukuh di Garut Selatan. Langkah kami berjalan beriringan untuk melihat keindahan sebuah desa islami yang berdiri abad keempat yang masih bertahan sampai saat ini. Ayo, semangat Audi. Kita lanjut jalan lagi. Siapa tahu nanti ada kendaraan yang lewat di sini. Pak! Di tetehangan tadi, ia kemana esok naik? Pak, Pak Pudin? Ya Allah, Pak Pudin! Jadi ini dia, Pak Pudin dan emak Kusmiati, bapak dan ibu angkat kita selama di Garut Selatan. Oke kakak, sekarang kami menuju Kampung Dukuh menggunakan Elf. Kakak, kita let's go ke Kampung Dukuh! Let's go! Kampung Dukuh! Kampung Dukuh! Kampung Dukuh! Acoci Allah, Allah, Acoci Allah! Mak! Mak! Aku tuh baru pertama kali kau naik kayak lo. Masa deh? Iya bener, Wak. Tapi itu sepanas ini ya. Tapi setahu gue lo sering naik angkot di Jakarta. Tidak dong, tidak dong. Iya naik angkot jadi kepeknya ya, Shay? Ya di sini cuma satu-satunya mobil ini yang berangkatnya dari sana juga satu kali ke sini. Jadi transportasi di sini, Elf cuma datang satu kali sehari. Alah aja, Cikgu. Kampung Dukuh, Kampung Dukuh! Kampung Dukuh, Kampung Dukuh! Seru banget ya kakak naik angkutan umum Elf ini. Berjalan di tengah hutan sambil menghirup udara yang segar. Ayo! Kampung Dukuh, I love you! Kampung Dukuh, Kampung Dukuh! Ayo! Kampung Dukuh! Pak, mau Kampung Dukuh kak? Eh, kok berhenti? Eh, Pak, kok berhenti, Pak? Terus lagi turun, Nyi. Mau udah nyampe? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ya Allah. Yeay! Akhirnya kami sampai juga di Kampung Dukuh kakak. Jadi Gapura ini menjadi titik pemberhentian terakhir untuk menuju Kampung Dukuh. Nah, eh, 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 itu kan pake tangan. Nah, gini nih. Nah, 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 nah. Bener-bener ya kakak ya. Ya Allah. Oke kakak, kita sekarang mau masuk ke kampungnya. Kampung Dukuh. Wah, gak sabar deh. Huts go kakak! Aduh. Aduh. Wah, gak lemah. Oke kakak, sekarang kita masih harus berjalan kaki untuk menuju Kampung Adat Dukuh. Kampung Dukuh ini merupakan salah satu kampung adat tertua di Indonesia. Sudah ada sejak empat abad yang lalu kakak, dan kampung ini juga sangat kental dengan adat islaminya. Pak, bisnis kita mau kemana? Ini udah nyampe, masuk. Lah, ayo, ke rumah. Ganti dulu baju nih. Apalagi si Ujang nih, kalau masuk ke sini mah gak boleh pake celana pondok harusnya. Gak boleh pake celana pendek. Iya, 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 Pak. Saya minta maaf, Pak, ya. Oke kakak, karena di Kampung Dukuh ini tidak boleh menggunakan celana pendek, aku mau ganti baju dulu ya. Ujang, kerenlah, nakit aja gawat, berang. Kurang ngalah awet, krisigai. Iya, Pak, bentar. Ini udah ready, cuma ini kepalanya nih, Pak. Apaan itu? Gini, atuh, Pak. Dari tadi. Nih, kurang pagi ini nih. Ya, ya, udah cukup sekarang. Kita cari apa tadi, Pak? Sigai. Sigai? Iya, sih. Waalaikumsalam. Salam. Eh, ayo, kebenaran, Pak, gue gitu, ngajak si Ujang. Ayo, 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 siap. Ayo, ayo. Sekarang aku dan ema mau buat seri pisang dulu nih. Sedangkan kakak Mal dan juga bapak mau mencari sigai ke hutan nih kakak. Kita kupas dulu, Neng. Kita ini dulu, kita kupas dulu. Terus langsung masukin sini aja. Ini semuanya, Mak, pisang. Iya, semuanya. Yang kuning, Neng. Pertama-tama, kita harus mengupas pisangnya dari kulitnya dulu nih, kakak. Terus abis itu kita apain di pisang? Di asepin. Di asepin. Iya. Nah, ini taruh di sini aja gitu, Mak. Iya. Pisang yang sudah dikupas kulitnya lalu diasapkan di atas tungku tradisional selama kurang lebih tiga hari. Sampai pisangnya berwarna hitam kecoklatan. Nah, ini, Neng, yang sudah tiga hari sudah bisa di... Oh, jadi? Iya. Jadi, asepnya itu tiga hari? Iya. Ini, tuh. Lihatnya. Bentuknya itu dia jadi kayak coklat gitu ya. Jadi caramelized. Ada mengeluarkan karamelnya. Karena sudah diasepin selama tiga malam. Setelah pisangnya diasapkan selama tiga hari, lalu dipipihkan hingga gepeng seperti ini. Sale pisang ini dibuat tanpa tambahan pemanis apapun loh, kakak. Murni rasa asli dari pisangnya. Nah, abis ini berarti kita jemur, Mak. Iya, jemur. Ayo, Jemur. Aduh. Setelah dipipihkan, lalu pisang dijemur di bawah terik matahari selama kurang lebih dua hari. Sampai pisangnya ini mengering. Ah, tuh. Semoga mataharinya bersahabat. Jadi, semoga sale pisang kita jadi dan cepat kering ya, Mak. Iya. Oh, udah nyampe kita? Iya, ini bambunya yang mau ditebang. Oke, oke, Mak. Kakak, kami sudah sampai di hutan nih untuk mencari bambu. Iya, nah ini, Jang. Caranya ini, Jang. Bambu yang digunakan untuk si Gai ini harus bambu yang berukuran besar dan ada cabang di bambunya untuk digunakan sebagai pijakan. Bah, ini biar saya dorongnya nih, Pak. Iya. Weh. Awas tuh. Terlalu keras tuh dorongnya. Sekarang, kita bersihkan bagian daun-daunnya yang ada di cabang bambunya. Karena cabang bambu inilah yang digunakan sebagai pijakan saat mengganti atap. Ayo, satu batu. Semangat. Siap, berangkat. Angkat. Iya. Jadi, pangkat. Awas, nyangkut. Setelah bambunya dibersihkan daun-daunnya, sekarang mau kita bawa ke rumah. Ayo, Bapak. Kita angkat. Semangat. Ayo, 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 Bapak. Aduh, Aka. Ternyata bambunya lumayan berat ya. Padahal, ini sudah diangkat oleh tiga orang lho. Ya, ngambil dulu gadung disini. Udah disini. Gadung apa, Pak? Oh, itu tuh gadung tuh buat dikripik. Oh, bikin kripik. Wih. Sebelum pulang, kami mau mencari gadung dulu nih untuk diolah menjadi cemilan makanan. Gadung biasa ditemukan di hutan liat. Ciri-ciri pohon gadung memiliki batang yang panjang dan kecil. Dengan daun-daun yang tumbuh berjarak di batangnya, Kakak. Gimana, Pak? Ini, ini, ini. Gimana? Ini. Awas, hati-hati. Nah, awas. Ini tajam durinya. Ya, hati-hati ya. Nah, ini nih. Ada yang gede, Jang. Nah, ini nih. Nah, sekarang aku mau coba nih untuk cabut batangnya. Ya, bisa dibantu. Ya, awas. Alhamdulillah. Wah, besar, Jang. Gede, Jang. Gede, aduh, iya, mah. Tuh, akhirnya dapet juga yang besar, Pak. Ternyata gadung ini beracun ya, kalau misalkan kita langsung makan. Dan ini ada prosesnya ya. Kalau gitu, ayo kita langsung olah. Ayo, Kakak. Oke, Kakak. Setelah kita mendapatkan gadung dan bambu si Gai, sekarang kita mau lanjut bawa pulang ke rumah. Bah, ini berat nih saya, Bah. Iya, sebentar lagi. Ini simpan di sini nih. Sekarang mah langsung mau pasang injuk dulu yang bocor, taruh di sini. Iya, iya. Nah, gadungnya. Setelah sampai di rumah, kami langsung memasang si Gai di atas atap rumah, Kakak. Dibiarkan membentang hingga ke bawah. Si Gai ini juga wajib dimiliki di setiap rumah yang ada di Kampung Dukuh ini. Selain digunakan untuk mengganti atap, si Gai juga digunakan untuk mencegah bahaya kebakaran pada saat musim kemarau. Jang, langsung manjat ke atas. Ini mau pasang injuk tuh, ada yang bocor rumah. Serius, Bah? Makanya main-main, gak main-main, langsung aja. Bukan takut jatuh, takut bapak. Takut bapak. Takut bapak, ya. Aduh, Kakak, ngeri-ngeri sedap ya. Naik ke atap, pakai bambu sebatang kayak gini. Ini benar-benar jadi pengalaman berharga banget. Jadi ternyata pasang injuk ini, itu ada arahnya ya. Gak boleh salah, karena kalau misalkan salah, sama aja tetep. Tapi bocor ya, ya, bah ya. Alik airnya itu, gak lurus. Ini saya gak bisa turun nih. Sudah. Bisa lah. Masa jalur gak bisa turun. Malah nih injakannya. Nah, gitu. Aduh. Aduh sosongannya, bah? Ya, Ujang. Enggak lihat kaki, bah. Ya, udah, udah, ayo, ayo. Aduh, Kakak, aku bingung nih turunnya gimana. Sampai kepleset kayak gini. Gimana nih? Iya. Nah, akhirnya selesai juga Kakak ganti atapnya. Sekarang kita mau mengolah gadung. Yang udah kita ambil tadi, Kakak. Tuh, Ujang, caranya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Kakak, jadi sekarang kita sedang mengupas gadung. Untuk mengolah gadung harus benar-benar bersih agar racunnya hilang. Pertama-tama, kita bersihkan dan kupas kulit gadungnya menggunakan golok atau pisau. Nah, Abah, sekarang saya udah nih. Tinggal motong. Setelah kulitnya bersih, lanjut kita potong gadung dengan ukuran sedang. Jangan sampai putus, Abah. Oh, siap-siap. Nah, begini ya? Iya. Setelah gadung terpotong semua, lanjut dicampurkan gadung dengan abu golok sisa masak di tungku kayu bakar. Ini berfungsi untuk menghilangkan racun yang ada di gadungnya, Kakak. Jadi ini adalah salah satu proses yang sangat unik ya. Jadi saya sendiri, Kakak juga baru pertama kali ngeliat makanan diaduk dengan abu, bekas abu bakar, kayu bakar gitu. Jadi ini kalau udah rata semua, langsung kita jemur sekarang? Iya. Ayo. 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 Setelah semua gadung diaduk dengan abu, tahap selanjutnya adalah menjemur gadung di bawah matahari sampai kering. Kurang lebih selama tiga hari, Kakak. Nah, Kakak, jadi si gadung ini sendiri sudah menjadi salah satu matah pencaharian di kampung adat buku di sini ya. Dan juga ini selain dikonsumsi sendiri, mereka juga jual di supermarket ya, Pak ya? Iya, iya. Perpedagang-pedagang. Cara menjemur gadungnya cukup dilebarkan dan disusun rapi, jangan menempel ya, agar gadungnya kering sempurna. Jang, udah asar, sholat dulu sekarang, istirahat dulu ini. Sholat ya? Iya, sholat asar dulu sekarang. Kaudi! Tih Kamal manggil-manggilmu, Makanya rindu deh sama kita, Makanya. Ayo, dipanggil lagi. Ayo, Mak, ayo, Mak. Iya, ayo. Neng, ayo, sholat asar dulu. Aduh, ada apa? Kita mau sholat asar dulu sekarang, jadi kalian lanjutin sisanya. Oke lah, kalau gitu. Kebiasaan warga di sini patut ditiru kakak. Saat mendengar suara kentongan dari masjid, semua warga di sini langsung berhenti melakukan aktivitasnya. Dan bergegas untuk sholat di masjid bagi para lelaki. Kolam yang ada di depan masjid ini digunakan warga kampung Duku sebagai tempat wudu. Air kolam ini juga berasal dari air mata air yang berada di makam kakak. Jadi kita udah selesai wudu kakak. Kita mau melaksanakan sholat asar berjamaah. Iya. Nah kakak, sekarang kami mau melaksanakan sholat asar berjamaah dulu ya. Terima kasih.